Kita sebihkan sebagai anak bintang hiburan terkenal, sederat anak selebritis lahir dengan karunia tersendiri. Selain rupa tampan, popularitas, serta bergelimang materi, itulah yang jalami Rafatar Malik Ahmad, Putrausulung Raffi Ahmad, dan Nagita Slavina. Sebagai pangeran pertama dari Sultan Andara, otomatis apapun permintaan Rafatar dipenuhi orang tuanya. Tapi uniknya, setiap permintaan yang dibuat Rafatar selalu out of the box, bahkan terbilang lain laka dan sulit didapat. Ini kaya yang membuat Rafi dan Nagita putar otak keras, menyiapkan sebuah hadiah spesial yang begitu langka, sebagai kado ulang tahun ke-9 Rafatar, berbanding terbalik dengan selebgram cantik Aprilia Majid. Meski kaya dan terkenal, Aprilia justru mengecap nelang sayang amat pahit, ditinggal suami setelah 8 tahun menikah. Lantas, seperti apa kisah kepergian suami Aprilia yang penuh misteri, namun menyisakan kenyataan yang pahit untuk anak istrinya. Benarkah Muhammad Zaki Tega pergi meninggalkan Aprilia demi wanita lain? Berbeda dengan almarhum Babi Cabita yang pergi meninggalkan anak istri, namun mewariskan banyak hal baik, termasuk ke runia talenta untuk sang putra Bambino. Seperti apa rupa, gaya dan kelucuan Bambino yang disebut mirip dengan Babi Cabita? Lalu seperti apa juga kelucuan Degen? Berang-berang gemo yang mendadak viral, karena gaya hidup dan pergaulannya dengan manusia yang begitu dekat. Pemirsa, inilah Insert Investigasi. Sudah menjadi tradisi di keluarga Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, setiap momen ulang tahun tiba bertabur kejutan spesial dan hadiah-hadiah mahal dan mewah. Namun bukan itu yang menjadi makna sesungguhnya dari perayaan ulang tahun, yang setiap dirayakan Raffi maupun Gigi, melainkan kebersamaan dan kekompakan keluarga. Momen inilah yang dihadirkan Raffi dan Nagita di malam 15 Agustus kemarin. Tepatnya di momen perayaan ulang tahun sang putra sulung Rafathar. Meski raga tampak lelah, Raffi dan Nagita tetap menyempatkan waktu untuk memberikan kue ulang tahun dan meraihkan momen tiup lilin bersama Rafathar di malam pertambahan usia sang putra. Sayangnya, kejutan spesial itu ternyata gagal total. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Terus mana? Suka kedugaan kita Jangan laksin Jangan laksin Selamat hari yuk yuk ngantuk kan ngantuk ya ngantuk ya happy birthday hehehe orang-orang itu besok aja iya iya bukos sama mama yuk dia tuh gak mau bukos sama mama ya udah deh iya gagal di malam hari Nagita Slavina pun langsung tak lantas hilang akal tanpa sepengetahuan Rafatar ia menyiapkan sebuah pesta kecil dan sederhana di rumahnya dikarenakan putera sulung ulang tahun rasanya gigi ingin membuat sebuah pesta yang mahal dan megah hanya saja niat tersebut di tentang Rafatar yang ingin merayakan hari ulang tahun sederhana bersama keluarga dan inilah momen haru dan spesial dari pelayan ulang tahun Rafatar yang diselap sederhana namun penuh kehangatan dan kebahagiaan di tengah orang-orang tercinta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaa Rafatar sudah request dia tuh cuma mau kumpul-kumpul aja di rumah gak ada apa-apa yang biasalah kalau ibunya kan biar berkesan biar tidak nyilupakan itu pasti bikin jadi yaudah hari ini pada masing-masing sepukuh-sepukuhnya aja keluarga gitu, udah lagi nunggu Rafatarnya di Zepun baru datang suaranya karena dia ke sekolah sampai jam sampai jam semoga ulang tahun AA semoga panjang umur selalu dan sukses Amin Alhamdulillah hari ini Rafatar ulang tahun ke-9 berkahilah umur Rafatar jadi karena Rafatar anak yang baik anak yang soleh sehat selalu panjang umurnya pokoknya sayang semua orang tua dan ya pasti Rafatar jadi lebih baik terus dalam sebagai hal Amin Menjadi hari spesial bagi seluruh keluarga Andara perayaan hari ulang tahun Rafatar yang ke-9 pun kaluput dari keharuan dan derai air mata sebutlah kejutan dan ucapan ulang tahun dari Lala sang babysitter yang telah menemani dan membesarkan Rafatar selama 9 tahun lewat video singkat Lala mengurai setiap perjalanan berharga bersama menyaksikan sang majikan dari bayi hingga tumbuh menjadi anak yang tampan dan soleh video itu pun membuat banyak orang diliput rasa haru melihat kembali momen kedekatan Lala dan Rafatar yang tampak begitu erat dan dekat Diraikan sederhana tanpa bermewah-mewahan perayaan ulang tahun Rafatar ke-9 tentu tetap menjadi momen yang bertabur hadiah spesial seperti tahun sebelumnya Rafatar sudah tentu kebanjiran hadiah mahal dan mewah di hari ulang tahun namun ada yang berbeda di tahun ini kado ulang tahun yang disiapkan Nagita ternyata bukan sembarangan hadiah melainkan langkah dan hanya orang spesial yang mendapatnya sebuah sepatu bola lengkap dengan tanda tangan pemain Liverpool Darwin Nunes meski harga sepatu bola tersebut hanya berkisar 350 dolar atau 5,5 juta rupiah tapi dengan dibubuhkan tanda tangan sang pemain otomatis harganya pasti akan melonjak tinggi mah tarik tas tarik tas Tarik! Tarik, terus! Bilang apa? Eh, bilang apa? Tuh! Kamu sama Papa bilang apa tuh? Mama! Papa sama? Papa! Pak! Kalau di tanah taman siapa tuh? Oh! Darwin Nunes! Darwin Nunes! Setiap perayaan ulang tahun, hadiah dan kado yang didapat Rafathar selalu out of the box. Meskipun dijuluki sebagai pangeran Andara, hadiah yang diminta Rafathar selalu sulit dan langka. Sebutlah di hari ulang tahun ke-8 tahun lalu, Rafathar hanya meminta dihadiahi kartu-kartu pemain bola top dunia yang kabarnya jarang didapat di Indonesia. Happy Birthday Happy Birthday Happy Birthday Happy birthday to you Happy birthday, happy birthday Happy birthday to you Jadi ulang tahunnya seberhana Karena Rafahtar itu dia ditanya mau ulang tahunnya mau apa Cuman mau beli kartu bola doang Jadi dia gak mau apa-apa Dan dia lagi suka Liverpool Jadi kan, ah ah ulang tahun maunya kartu bola aja kan Tuh dia gak mau minta apa-apa Sebagai orang tua, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina Tentu sedikit kerepotan memenuhi permintaan Rafahtar Meski permintaan tersebut tidaklah terlalu mewah dan mahal Namun setidaknya untuk mendapatkannya butuh menguras waktu dan energi Baikkan Raffi dan Nagita butuh waktu sebulan lebih Untuk mencari hadiah yang diminta Rafahtar Hingga akhirnya memboyong sang putra ke Singapura Untuk membeli kartu bola Gede banget Jangan lupa adunya dibeliin ya Kemarin beliin tau gak? Kemarin adunya dibeliin di online itu Dibeliinnya tuh pake nama dia tau gak? Baju kecil tapi belakangnya RFT 15 Dibeliinnya tuh pake nama dia Aku M aja Aku M aja M atau L ya? Bener-bener ini Ini jam Liverpool Tuh jam, mau jam Mau jam dia Lihat 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 Jam Liverpool Lihat Mau jam Liverpool Yang Inggris Ada siapa? Ada Carancho Ini pemain Manchester Pag Magwell Angmiron David Raya Coutinho Rafahtar Seneng gak hari ini? Happy? Coba bilang peluk dulu apa-apa ini? Nanti jalan-jalan lagi ya? Selamat ulang tahun ya Telat kadonya, it's okay Menyadari sang putra menyukai klub sepak bola Liverpool Raffi pun tak tanggung-tanggung Wujudkan mimpi dengan mengajak Rafahtar menonton langsung pertandingan Liverpool Di Stadion Anfield Hehehe The Stadion Anfield oren Rafahtar Uch Paul 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 Traitor Berbeda dengan usaha Rafi Nagita mewujudkan satu persatu permintaan Rafatar Nasib yang amat miris dialami Aprilia Majid Suami yang telah lama dicintai justru pergi dari pelukannya dan memilih wanita lain Seperti apa kisah haru dan gejolak matin yang dialami Aprilia Saksikan saat lagi hanya di Insert Investigasi Terima kasih telah menonton!